Halo semuanya, Santrek So kembali mengudara Kembali lagi bersama gue Santos Dan ini adalah part 2 dari game Selingkuh Simulator Dan disini kita akan melihat seberapa jago gue dalam bermain game ini Seberapa jago mulut gue dalam mengelabui para wanita di game ya Dalam game guys, dalam game Karena di part 1 kemarin, di part sebelumnya gue kalau gak salah ada 4 gameplay Yang 1 gue menang, yang 3 gue mati guys Jadi memang terbukti bahwa gue tidak jago dalam perselingkuhan Tapi apakah di part 2 ini gue bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya Atau bisa dibilang akan lancar dalam berselingkuh dalam game Jadi kita lihat aja, let's go Oke guys, sekarang situasinya kalian bisa baca sendiri disini Makan bareng di restoran sama Rena Ini gue gak tau nih, Rena cewek gue atau bukan Gue gak tau dia pacar gue atau bukan guys Aku mau cobain ini nih, Indomie Sambal Kotslet Waduh, pedes banget nih kayaknya ini Gak relate sama gue guys, gue gak suka pedes soalnya Kamu mau yang mana? Oh, nawarin menu ke gue Samain aja deh Oh, nama gue Dani, liat deh Nama gue Dani Cewek gue Rena Gue bilang samain aja deh menunya Beda dong Aku kan mau nyoba-nyobain Dia maunya gue mesen yang beda guys Jangan yang Indomie Sambal Kotslet memang tadi Yaudah, ini aja Indomie Nuklir Wah, dari bahasanya pedes ya Bomb Nuklir Yang ada di Prit, 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 prit Sorry, sorry Offside, offside, offside Oke Aku pesen dulu ya Oke Tiba-tiba lu sadar ada si Gabby Cewek lu yang lain Ini Gabby yang kemarin bro Kalau kalian lihat yang sebelum ini Ini kan part 2 ya Yang part 1-nya ada memang Dijeritain Gabby, cewek gue gitu loh Emang ada pacar juga Gabby Gabby posisinya beda 5 meja di depan Jauh nih, harusnya gak ketahuan nih Udah aku pesen, tinggal tunggu aja Kata Rena Eh, Yang Kita makan di tempat lain yuk Oh, ini karena gue udah sadar ya Ada Gabby 2 Aku tiba-tiba pengen makan pizza deh Aduh, perut aku kok gak enak ya 1, 2 Udah aneh guys 1 sama 2 udah aneh nih Pasti ntar Rena nih Cewek gue yang ini Pasti dia ngehnya gue kenapa-kenapa nih Kayak ada yang diupetin gitu loh Hmm, 3 kali ya Kayak ke toilet dulu gak sih? Gitu gak sih cuy? Kayak sakit perut gitu Coba ya Aduh, perut aku kok gak enak ya Tiba-tiba gak enak Perut Gak enak gimana? Kata Rena Aku pulang aja ya Beneran sakit banget Kayaknya jangan langsung satu deh guys Gak, gak, gak Feeling gue kayaknya gak satu deh Beneran sakit banget Gitu aja kali ya Gituin dulu ya Gue pengen liat nih Rena ini dia Care gak sama gue? Perhatian gak? Gue pengen tau Kalau gue jawab 2 Dia ngomong apa? Aduh Beneran Sakit banget Sakit banget Perut aku Bohongan banget sih Yah Acting gue gak berhasil guys Kamu males kan Makan barang aku Iya kan? Yaudah Besok aku beliin tas deh Nyogok dong Dua Masa sakit aku buat main-main yang Bisa Tiga Tiga Gak, gak, gak Tiga blacklist Tiga blacklist Tiga blacklist Satu nyogok Jadi gue lebih ke dua Tapi kok cewek gue begini ya? Rena ini kayak gak ada perhatian-perhatian ya sama gue coy Kalian kalau punya cewek kayak gini putusin aja bro Dua aja kali ya Coba ya Gue masih penasaran nih Ntar gue ketemu Gabby apa enggak guys Yang lima meja di depan gue itu Masa sakit aku buat main-main yang Ini beneran sakit Gak main-main tau Terus kapan lagi dong Kita jalan bareng lagi Oh berarti gue Jarang banget ya Jarang banget gue jalan sama Rena guys Sekali-kali doang jalan barengnya Terus kapan dong kita jalan bareng lagi Kata Rena Kita cari hari lagi ya Besok atau lusa ya Hmm Ini sama-sama geser jadwal guys Sama-sama geser jadwal nih Tinggal cari yang paling aman yang mana Kita cari hari lagi ya Besok atau lusa ya Kayaknya besok atau lusa deh Kayak udah fix gitu loh Kalau cari hari Yang nomor satu Kita kayak angin-anginan Kayak mau gak mau Jalan sama si Rena ini Nanti Renanya sedih Coba kita bikin fix dulu ya Besok atau lusa ya Kita jalan lagi Terus ini makanannya gimana Kan udah dipesen Gak apa-apa kok Kita pergi aja Yaudah aku cancel nanti Hmm Kayak tanggung jawab sih Ada tanggung jawabnya sih nomor dua sih Kalau nomor satu gak ada tanggung jawab ya guys Kayaknya dua deh Gue lebih melihat Ada Secerca harapan di nomor dua guys Yaudah Nanti aku cancel makanannya Aku cancel orderan kita Ih Bete banget sih Oke Masih aman gue Gue pikir gue mati guys Tolong ngertiin aku ya yang Minta di ngertiin Maafin aku ya sayang Dua Minta maaf Udah pasti Karena dari tadi Gue belum minta maaf guys Kalau nomor satu Kayak mohon-mohon minta di ngertiin bro Gak pengen gue Lebih kedua sih Maafin aku ya sayang Yaudah Ayo pulang Yeeey Tetep punya dua pacar Maksud gue Maksud gue Gue menang ya guys ya Maksudnya ini aman Liat-liat-liat Menang gue Menang gue Yoi Rena aman Gabby aman Yongs Dapet skor lagi Lima gue guys Gila gue game pertama menang loh Solo Solo guys Let's go Sekarang kondisinya Lagi main di rumah Sri Mau minum apa ganteng Loh 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 Apa aja Yang penting berwarna Air putih aja Kopi pahit dah Kalau ada Air putih aja bro Yang penting kita Pertama-tama Mintanya air putih Ntar kalau dibikinin lagi Entah teh, kopi, sirup Dan lain-lain Itu Terserah dia Ya kan Air putih aja dulu Aku mau air putih aja deh Gak mau yang manis-manis Minumnya sambil liat kamu aja nanti Cuaks Dua Aku lagi kena gula Abis deket kamu terus Dua-dua Bentar guys Bentar guys Ini dua-duanya Apa namanya Gombal ya Dua-duanya gombal Jadi gue harus Hati-hati dalam memilih nih Pasti salah satunya Gue mati Minumnya sambil liat kamu aja nanti Kan kamu manis Gitu guys Atau dua Aku lagi kena gula nih Abis deket kamu terus Gue pengennya nomor satu lagi guys Nanti kayak gini Minumnya sambil liat kamu aja nanti Terus tarh dia nanya Kenapa emang Soalnya kamu manis Gitu gak sih Kalau nomor dua Aku lagi kena gula Kayaknya gue penyakitan banget nih Orangnya gitu loh Satu aja Minumnya sambil liat kamu aja nanti Eh gue baru Nge Nama gue Aldo Nama gue Aldo guys Memang Aldo amasri Wadududududududu Hm Serius minumnya sambil lihat kamu aja nanti hehehe bisa aja ah tuh kan seneng kan dia sering ambil minum ke belakang Oke tika nah udah nggak heran gua guys karena judul gamenya aja selingkuh simulator kan ada cewek lagi gua namanya tika dan sekarang dia nelfon waduh halo kata tika halo sayang kamu kok susah banget sih dihubungin kata tika kamu lagi dimana Halo aku aku lagi ada urusan keluarga aku di rumah aja lagi nggak enak badan di rumah lagi ngerjain PR kenapa kayaknya satu sih bro kayaknya satu paling aman sih soalnya nomor 2 sama nomor 3 itu dua-duanya di rumah coy jawabannya coba satu ya kayaknya kalau alasan ada acara keluarga tuh yang paling begitu coy ya aku lagi ada urusan keluarga loh kamu kan udah janji hari ini kita ke koto udah janji mau ke kota tua cuy ya elah kalau udah janji ngapain gua ke rumah sih Sri kalau gitu mati aja gua makanya kalau selingkuh tuh pikir-pikir dulu guys maksud gua salah 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 maksud gua jangan selingkuh makanya ya satu aja Iya yang aku lupa bilang maaf ya dadakan nih aku aja nggak dikasih tahu bisa dua bisa dua bisa dadakan enggak mungkin dong nggak mungkin dong kalau satu kayaknya gua yang teledor gitu kayak gua yang ceroboh guys lupa bilang ke tika dua aja ya dadakan nih aku aja nggak dikasih tahu ada acara keluarga emang urusan apa sih kata tika ah hari ini lamaran kakak aku nenekku di jawa meninggal astagfirullahaladzim eh kejauhan sih nggak ini kejauhan sih tapi tapi kuat bro nomor dua kuat banget nih nomor satu takutnya kayak kok kakak kamu mau lamaran aku nggak tahu ntar tika ngomong gitu mending dua aja ya Astagfirullahaladzim ya Allah guys nggak boleh gini ya guys ya nggak boleh gini ya tapi nomor dua kuat banget nih jawaban paling kuat guys mending dua aja ya Astaga aduh Nenekku di jawa meninggal hiks hiks indah lilahi aduh bok guys nggak boleh bohong kayak gini guys gue jadi bingung nih inna lilahi kata tika terus kamu sekeluarga kesana lagu tak no Sri dateng habis ambilin minum buat gua lagi teleponan sama siapa yang si mama yang mama satu sama dua bedanya apa memang nomor satu lebih hangat ya jawabannya ya kalau nomor dua lebih kayak terlalu jutek gak sih kalau cuman satu kata doang mending satu ya guys ya jawabannya hangat gitu loh si mama yang anjay oh wah ini ini belum kelar nih ini belum kelar terus kamu sekeluarga kesana ke jawa yang tempat nenek meninggal yaudah aku siap-siap dulu ya iya sekeluarga maafin aku ya satu aja ya tutup aja ya guys ya ini kondisinya lagi nggak bagus nih masalahnya si Sri udah dateng mending satu aja ya kayak gue langsung tutup teleponnya gitu gak sih oke anjay selamat gak ya gue yaudah aku siap-siap dulu ya yaudah kamu yang sabar ya nanti aja kita telepon lagi ya ayang iya kata gue ayang kata Sri hi hi ngapel di rumah Sri lancar yoo menang lagi let's go guys jago parah gua selingkuh maksud gua selingkuh di apa main game ini ya maksud gua main game ini jago banget gua guys memang wah the pro player of selingkuh simulator guys tidak perlu diragukan lagi ya skill gua dalam dalam bermain game dan live streaming maksud gua ya guys ya Cewek gue namanya Ria Dan dia nanya nih Yang aku mau nanya Apa yang Oh gue namanya Akbar Oke Nanya apa yang Ya gak penting-penting amat sih Kok foto-foto kita berdua gak pernah ada di sosmed kamu sih Main aman Main aman Main aman guys Hayo Oke Emangnya kenapa Ya gak apa-apa sih Kok tiba-tiba nanya itu Satu sama dua tuh kayak Ada emot ketawanya lagi guys Kita kayak tidak membuat pertanyaan itu serius guys Sedangkan Gue pengennya nangkep pertanyaan itu dengan serius Supaya dia bisa nanggep gue serius juga dalam Merespon dia Kok tiba-tiba nanya itu Kamu malu ya punya pacar kayak aku Loh 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 Kenapa dia ngomong seperti itu Loh Kok ngomongnya gitu Nanti dia jawabnya Abisnya kamu gak pernah post foto-foto kita Ntar gitu lagi Loh Kok kamu ngomongnya gitu sih Nah Enggak 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 guys Gue gak tau apa-apa ya Gue cuman Memprediksi Ya Itu Memprediksi Loh Kok kamu ngomongnya gitu sih Terus kata dia Abis kamu gak pernah upload foto kita sih Emang Emang mesti ya Oke Menurut aku tuh gak perlulah umbar-umbar Satu kayak gak menghargai guys Dua gak Biarkan hubungan kita hanya kita yang tau gitu Jangan go public Anjay Anak-anak sekarang banget Tahan dulu Jangan go public Supaya orang-orang gak tau gitu gak sih Menurut aku tuh gak perlulah di umbar-umbar Bukan umbar-umbar yang Kamu kalo kayak gitu Bisa aja kan kamu bilang status kamu single ke cewek lain Udah ada kecurigaan dari Ria guys Percaya deh yang Aku gak macem-macem Oh jadi kamu curiga sama aku Entah kenapa gue lebih ke nomor 2 guys Nomor 1 tuh kayak memaksa dia buat percaya guys Kalo nomor 2 tuh Biasanya kalo orang-orang yang mau ke gap selingkuh Jawabnya nomor 2 coy Enggak ini cerita dari temen-temen gue doang ya Gue gak tau apa-apa coy Gue gak ada pengalaman gini-ginian soalnya Oh jadi kamu curiga sama aku Iya Aku curiga Emang kenapa Mati gue Gue pikir dia tuh bakal jawab Enggak bukannya curiga Gitu Taunya dia jawab gini guys Tegas banget Aku gak mau tau ya Kamu harus ganti profil picture WA kamu Sama foto kita berdua Atau kita putus Aduh Gue gak tau nih Ini posisinya gue punya cewek lain atau enggak guys Iya iya aku ganti Yang dengerin aku dulu Nomor 2 apa nih Iya aku ganti nanti ya Nanti Kan dia udah ngancem putus ya Kalo putus mati nih gue nih Apa ganti sekarang aja ya Biar gue gak mati ya Coba ganti Iya iya aku ganti nih Oke oke Anjay Devi Itu foto ka Eh tapi kalo Ceritanya begini Berarti gue masih ada chance buat selamat guys Masih belum mati gue Ada lagi nih cewek gue yang lain Namanya Devi Itu foto kamu sama siapa yang Satu gak mungkin Itu pacar aku yang lain yang Satu Dua Dia temen aku Nomor tiga Itu saudara sepupuku Sepupu doang coy Iya gak Iya gak Iya gak Iya gak Yongs Gue takutnya nanti dia ngelempar pertanyaan yang bikin skakmat lagi sih Tapi coba lagi ya Aduh temen apa sepupu ya Takut kegocek gue Yang paling aman sepupu sih Itu Saudara sepupuku Kenapa yang Kamu gak apa-apa kan Kamu kan selalu pasang foto sendiri mulu Pas yang berdua Malah bukan yang sama aku Malah sama sepupu kamu Aku udah lama gak ketemu dia ya Nanti aku ganti yang bareng kamu deh Satu sih coy Aku udah lama gak ketemu dia Sekalinya ketemu Foto bareng Pasang PP di WA deh Iya gak Sabi sih cuy Satu sih Aku udah lama gak ketemu dia Tapi seenggaknya Kamu juga pasang dong Foto kita Sekali-kali Pokoknya Kamu harus ganti foto kita berdua Sekarang Sekarang Atau putus Kayaknya dua mati deh Soalnya Dia mintanya sekarang Kalo gue jawabnya Nanti Kayaknya mati deh Mending satu Kayaknya ada yang pengen gue obrolin nih Yang dengerin aku dulu Gitu gak sih Apa ya kira-kira Kata-kata manis apa ya Yang pengen gue kasih tau ya guys ya Yang Dengerin aku dulu Gak Aduh Eh tapi masih ada pilihan Masih bisa hidup gue Jangan gitu dong sayang Aku ada alesannya Kenapa Dua sih Ini udah caps lock banget nih Dia jawabnya Nggak Jangan gitu dong sayang Aku ada alesannya Kenapa Alesannya apa ya Coba ya Nomor satu Takutnya mati gue Mana ada lambang ketawanya lagi Ada emot ketawanya guys Kayak gak menghargai gitu Gue dua deh Aku tuh punya alesannya Kenapa kayak gitu Enggak Gue alu di blok sama Devi Yaaa Devi cabut Masih ada siapa tadi Cewek gue yang pertama Aduh lupa gue Siapa guys Oke temen-temen Jadi Hari ini gue Satu kali kalah Dan Dua kali menang guys Jadi Menurut gue pribadi Gue ada perkembangan untuk Silat lidah Asik Silat lidah Ya pokoknya Intinya gue ada perkembangan Untuk Bermain game ini Yang dimana Hanya simulator selingkuh Ya guys ya Jadi Bukan berarti gue jago Dalam dunia nyata Enggak 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 begitu Enggak begitu Jadi Kita Resmi Menamatkan Sepertinya udah semua story Di part 1 dan part 2 hari ini Untuk game simulator selingkuh ini guys Jadi thank you Yang udah nonton live dan replay Sampai jumpa di live berikutnya Santrix Stop mengudara Dan Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa diår Altyazi